Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya menbudiman dari menbudiman channel apa kabar semuanya Oke kita langsung saja ya apa yang akan kita bahas hari ini bukan hari ini ya malam ini tepatnya Oke jadi kali ini kita akan membahas tentang soal ujian kompetensi ya kalian atau UKK di SMK ya itu tentang mencari informasi lewat internet Oke kita langsung saja temen nah disini contohnya saya sudah membuat soal ya mungkin ini hanya apa ya soal yang saya buat tapi eh poin inti yang harus garis bawahi adalah tata caranya ya temen-temen tata caranya Oke disini soalnya adalah pimpinan anda akan melakukan perjalanan dinas ke kota Yogyakarta ada diminta pimpinan untuk mencarikan info wisata yang menarik ya kemudian yang ada Yogyakarta yang ada Yogyakarta serta mencari informasi harga penginapan tiket pesawat eh Jakarta Yogyakarta sebelum kita mengerjakan soal ini teman-teman harus paham dulu soal alurnya itu apa yang harus kita akan cari ya Oke disini adalah poin yang harus digarisbawahi ya poinnya apa saja yang yang pertama adalah eh akan melakukan perjalanan dinas ya teman-teman ke kota Yogyakarta ya jadi kota tujuannya adalah Yogyakarta kemudian ada diminta pimpinan untuk mencarikan info wisata disini adalah mencari info wisata yang menarik ini adalah poin ya teman-teman ini adalah poin informasi yang harus kita cari disini ini yang pertama Oke kemudian yang kedua ya yang kedua kita baca lagi serta mencari informasi harga nah disini adalah harga penginapan penginapan atau hotel ya teman-teman hotel kemudian ada lagi tiket pesawat ya tiket pesawat nah inilah poin-poin intinya Oke teman-teman Nah jadi kota tujuannya kita sudah tahu yaitu ke Yogyakarta ya dia akan berkat dari Jakarta teman-teman Nah jika kita sudah pahami betul poin-poin ini kemudian kita siapkan eh saya sayangkan sih di Microsoft PowerPoint ya PowerPoint seperti ini untuk apa ini PowerPoint jadi untuk meletakkan data-data hasil daripada pencarian eh informasi tersebut ya teman-teman sebetulnya bisa juga sih di office word ya tapi saya lebih enak di sini ya mungkin nanti bisa langsung dipresentasikan ya hasilnya gitu Oke kita langsung saja nah yang pertama kita pastikan kita memiliki koneksi internet karena ini mencari data lewat internet teman-teman yang selanjutnya kita buka eh apa namanya website kita abang website aku dengan menggunakan web browser tentunya Oke yang akan kita cari adalah yang pertama kita lihat lagi soalnya mencari info wisata atau lebih-lebih enaknya sih kita mencari tiket dulu ya ya teman-teman supaya poinnya nyambung gitu nah seperti ini jadi tiket kemudian kita langsung ke penginapan dulu karena nggak mungkin kita langsung wisata ya tapi bisa juga sih tapi ini sesuai dengan yang relevan saja ya kita mencari tiket pesawat ya tiket pesawat dari Jogja dari Jakarta ke Jogja Oke nah nah disini biasanya kita dikasihkan nama sih ya misalkan eh mencari mencari data lewat intern atau mencari informasi ya informasi lewat internet seperti ini nah biasanya disini nama kita iman misalkan budiman seperti ini teman-teman juga bisa bisa menggunakan langsung designer yang sudah disediakan dengan dengan koneksi internet yang terhubung ya temen-temen nah misalkan kita akan coba yang ini langsung jadi langsung didesain ya oke nah disini kita sudah muncul misalnya datanya nah disini adalah kita bisa apa namanya bisa misalkan tiket ya tiket pesawat Oke pesawat Oke kita mulai ke sini nah poin inti yang disini temen-temen disini juga memang ini agak sedikit rancu sih soalnya disini dia tidak menyebutkan berapa orang ya hanya pimpinan artinya pimpinan ini adalah satu individu ya temen-temen artinya satu orang beda lagi kalau misalkan beberapa orang ya itu yang pahami juga kita kembali lagi kita akan mencari data lewat internet Oke gimana caranya kita untuk mencari tiket pesawat yang pertama kita langsung aja ketik disini tiket pesawat dari Jakarta atau langsung gini aja tiket pesawat Jakarta Yogyakarta ya seperti ini kita klik nah disini ada beberapa link referensi yang harus kita pilih teman-teman ada dari website yang pertama yang kedua misalnya kita pilih yang tiket yang apa namanya yang di website tiket.com ya kita buka nah teman-teman disini ya disini harus jelas juga disini memang tidak ada kejelasan tanggal ya teman-teman tanggal berapa dia berangkat dia berangkat ya Nah jadi agar nanti data yang kita cari itu betul-betul sesuai gitu tanggal berapa pimpinan kita akan berangkat ya Katakanlah misalkan berangkatnya itu kita contohnya tanggalnya misalkan tanggal 18 Februari Februari 2023 ya Katakanlah seperti ini berarti ini sudah pasti kemudian ini adalah untuk pergi ya teman-teman misalkan perginya setengah segini kemudian untuk kepulangannya kepulangan misalkan untuk pulangnya di tanggal 20 Februari 2023 kalau sini udah kan udah jelas ya kapan berangkatnya kapan pulangnya oke misalkan tangannya adalah di perginya maaf perginya di tanggal 18 Februari yang dari sini ya teman-teman dari mananya kita ketikannya adalah kota asal yaitu Jakarta ya atau bandaranya misalkan Soekarno-Hatta dan lain sebagainya ya Nah disini sudah sudah jelas sebetulnya Soekarno-Hatta CGK gitu ya Oke kalau gitu kita kita nolkan saja dulu deh dari tiketnya kita buka aja tiket.com ya Nah seperti ini kita klik tiket pesawat supaya teman-teman paham gitu ya Oke di sini adalah memilih opsi apakah sekali jalan atau pulang pergi kita sekali jalan dulu aja atau kalau mau dua dua-duanya bisa langsung ya pulang dan pergi seperti ini Oke kita teman-teman di sini kita pilihnya Jakarta atau kita bantar yang terkenal Soekarno-Hatta ya ada Halim juga sih ini sebenarnya Soekarno-Hatta kemudian ini ke Jogja teman-teman ada enggak Jogja Nah ini Jogja Indonesia ada-ada dua nih ada di Sucipto ada juga Kulonprogo misalkan kita di Kulonprogo ya teman-teman nah kemudian untuk berangkatnya kita tanggal 18 Februari nah disini adalah karena kita pilihnya pulang pulang pergi kita tiket pulangnya tanggal berapa tanggal 20 nah disini karena eh apa namanya eh disini hanya pimpinan saja disebutkannya artinya ketika pemilihan tiket disini adalah untuk orangnya hanya satu penumpang kemudian ini kelasnya disini juga tidak dijelaskan ya bisa memilih opsi yang mana saja misalkan kita pilihnya ekonomi kita selesai nah teman-teman semuanya disini sudah menjadikan bisa dijadikan sebagai sarana informasi ya disini namun supaya lebih detail kita pilih dulu cari penerbangan atau teman-teman semuanya bisa di screenshot dulu disini ya dengan menekan print screen di keyboard atau Windows IPS ya untuk menseleksi data yang diinginkan seperti ini nah kemudian yang selanjutnya kita paste disini teman-teman ini kita hapus dulu kita paste disini karena ini melakukan sudah menjadikan suatu informasi ya karena ini masih tiket pesawat teman-teman ya biasanya nanti kita akan simpan link di link 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 apa namanya link daripada webnya dibawah untuk nanti di pasar ke bagian akhir ya oke setelah ini teman-teman kita cari penerbangan nah kita tunggu sejenak nah disini sudah menampilkan beberapa opsi ya teman-teman beberapa opsi tentang penerbangan yang akan dilakukannya menggunakan apa ingat karena kita ini mencari informasinya detail ya teman-teman untuk petikat pesawat pesawat ini maka yang selanjutnya adalah kita harus jelas juga penerbangannya apa jam berapa penerbangannya dan lain sebagainya nah disini kita bisa lihat misalkan kita menggunakan penerbangan superjet atau yang lainnya misalkan oke Garuda ada nggak ada Garuda misalkan ya nah disini kita pakai Garuda kita lihat ya kita pilih disini di bagian Garudanya atau kita bisa detail penerbangan dulu ya di sini di terminal 3 domestik ya kita pilih dulu deh kita pilih Oke tunggu sejenak nah ini adalah untuk penerbangan pulang kita pilih lagi misalkan kita pakai sitiling untuk pulangnya kita pilih nah disini akan diarahkan nah ini sudah bisa dijadikan informasi teman-teman ya kenapa karena kalau kita lihat di bagian sini teman-teman ya di bagian sini suai perkecil dulu nah disini sudah memberikan informasi yang valid yang pertama untuk tanggal peberangkatan tanggal 18 Februari itu akan pimpinan akan menggunakan pesawat dengan penerbangan Garuda ya pukul 7.55 ya kita bisa klik detail disini ya jadi penerbangan disini adalah seorang pimpinan harus berada di dalam apa namanya di dalam bandara itu satu jam sebelum artinya sudah jelas jamnya berapa berangkatnya kemudian apa namanya sampainya jam berapa gitu ya sampai sini kemudian disini juga sudah di sudah dijelaskan juga jamnya kemudian disini juga kita pukul kedatangannya disini juga ada informasi terminal mana gitu ya di Soekarno-Hatta nah penerbangannya kan disini dari Soekarno-Hatta ya Nah ini bisa kita screenshot teman-teman ini adalah untuk tiket pergi ya teman-teman teman-teman Oke kita screenshot kemudian yang ini kita ganti nah kita perkecil aja seperti ini nah disini kita berikan identitas tiket pesawat pergi seperti ini teman-teman ya ya kemudian satu lagi disini adalah tiket pesawat pulang Oke kita simpan dulu jangan sampai lupa kita simpan misalkan bisa data lewat internet kita simpannya di dokumen save Oke kemudian selanjutnya kita untuk pulangnya nah untuk pulangnya teman-teman tinggal di klik detail aja di bagian sini klik detail nah disini sudah muncul ya kita tinggal screenshot lagi tidak harus langsung membeli kita membeli ya teman-teman untuk mencari data lewat internet jadi informasi-informasi yang dibutuhkan yang penting tersedia ya yang penting jelas gitu kita hapus yang ini Oke seperti ini Oke nah seperti ini sesuaikan saja mungkin nanti ini bisa di rata tengah ya teman-teman nah seperti ini mungkin ini juga sama rata tengah dan ini juga sama rata tengah supaya agak rapih dikit nah tergantung teman-teman sih mau seperti apa ya nanti disesuaikan saja Oke seperti ini teman-teman nah untuk tiket pesawat berarti kita sudah mendapatkannya tentunya mungkin nanti kalau tanpa penjelasan akan lebih cepat ya teman-teman nah disini berarti kita sudah beres untuk di tiket pesawat ini sudah beres nah yang selanjutnya mungkin di harga penginapan eh atau hotel ya mungkin nanti kita lanjut part 2 karena ini agak sedikit panjang ya Oke kita lanjut part 2 teman-teman selamat menikmati